Bagaimana caranya mengetahui bahwa seseorang itu jodoh kita? Dulu sebelum menikah, saya juga selalu nanya-nanya yang begini. Saya tanya sama kakak kelas, Bang, di mana kita tahu bahwa itu jodoh kita? Kata kakak kelas saya, kalau hatimu bergetar, berarti dia jodoh. Lalu saya praktekkan selama dua hari, setiap melihat perempuan bergetar. Jadi ternyata masalah jodoh ini, kita jangan terlalu terpaku pada yang waib. Yang penting, tiga langkah. Aja'lah mereka bermusyawarah, minta pendapatnya orang tua, kiai, ustad, sahabat, minta pendapatnya. Mungkin dia punya calon yang dulu dia nggak jadi, stok dia. Fa'iza'azamta, setelah dengar pendapat orang, lalu kau azam tekat kuat, fatawakkal ala Allah, pinam dia, serahkan kepada Allah. Jangan terlalu banyak berteori-teori. Ini banyak nih sahabat-sahabat, saya sudah lihat dia posat, tapi nampaknya belum ada signal ke sana. Sudah, selesai acara kajian ini, yang gadis yang lajar, segera temui kiai Lutfi Zawawud. Pak kiai, pak kiai kan ada jamaah ini banyak. Ustaz, berapa jamaah kiai Lutfi? Saya ngaji tempat beliau, jalan ditutup, kiri jalan penuh sejauh mata memandang, kanan sejauh mata memandang. Cuman kami belum hitung berapa yang gadis. Datang beliau, tanya. InsyaAllah. Lalu kemudian, kalau tidak cukup juga, mana tahu nggak cukup satu negara ingin yang cabang Malaysia, temui inspirasi. Akan membangkitkan inspirasi baru mu, dua keuntungan siah ini. Ekonominya mapan, dan yang tidak menikah, segera ditemukan dengan jodohnya, InsyaAllah. Yang mengucapkan amin, yang belum nikah. Ini yang aminnya kuat oleh yang udah nikah. Dia nggak tahu istrinya mengamati dari belakang. Pulang dari sini ditanya, mas tadi ngomong amin untuk siapa? Jawabannya saya kasih tahu, anak kita. Ustaz mau tanya, saya sering bolos kerja demi hadir di majlis tablik akbar. Ini nampaknya mau minta patwa halal. Saya dosa apa nggak ya Pak Ustaz? Pekerjaan itu terbagi dua. Ada pekerjaan yang sifatnya menjadi pelayan masyarakat. Itu yang dipakai waktunya. Dia standby dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, nunggu orang. Ini yang begini, kalau model pekerjaannya menjadi pelayan masyarakat begini, dia bolos, harap. Gajinya, harap. Kalau dia PNS, APBD, APBN makan harap. Kalau dia swasta, gaji yang dia pakai harap. Karena dia sudah meninggalkan kerja. Tapi ada jenis kerja nomor dua, dia tidak melayani masyarakat umum, dia kerja borongan. Golongan yang dikerjakan itu tugas. Selesaikan ini 500 halaman laporan, bisa selesai enam jam. Tapi karena dia orangnya cerdas, selesai dua jam. Maka yang empat jam itu dia pergi, kepergiannya tidak meninggalkan kerja. Karena kerjanya sudah selesai. Nah, saudaraku yang membuat surat ini, aku tidak tahu engkau golongan pertama atau kedua. Kalau engkau termasuk pelayan masyarakat yang mesti stand by nombor orang, jangan engkau tinggalkan kerjanya. Gimana saya mau dengar pengajian? Bisa streaming. Tentara kawan. Jangan lupa buka dua channel itu. Tafakku dan Inspirasi. Jangan sampai tinggal. Tidak ada halangan. Maka semua kajian, Alhamdulillah, semua kajian tetap ada rekamannya. Termasuk kajian hari ini, direkam. Direkam. Dengan takut. Tapi kalau model pekerjaanmu yang kedua, model sifatnya borongan, selesai ini enam jam. Dua jam putus. Empat jam kosong. Silahkan ikut pengajian. Pak Ustadz, saya mau tanya. Sebagai orang tua, saya mau mencetak anak yang soleh dan solehah. Dan kekurangan ilmu saya sebagai ortu, maka saya masukkan anak saya ke pesantren. Mendapat bimbingan ilmu agama, ilmu umumnya, saya sekolahkan. Alhamdulillah, sekarang sudah semester tujuh. Apakah saya sebagai ortu, sudah benar memberikan pendidikan anak saya? Apa kata Sa'id Mursi dari Turki, ilmu agama menerangkan hatinya, ilmu umum menerangi otak. Anak ibu kalau cuma belajar agama, hatinya terang, otaknya hitam. Hebat kimia, fisika, biologi, saintek, otaknya terang, hatinya gelap. Yang lebih parah, otak gelap, hati gelap. Kita mau anak-anak kita, otak terang, hati terang. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Oleh sebab itu, anaknya hebat dalam bidang lima. Fisika, kimia, biologi, matematik, bahasa Inggris. Tapi juga otaknya terang. Quran, hadis, akidah lah, bahasa Arab, sejarah Islam, fikir. Maka kedua ini. Itu yang disebut dengan integrated curriculum. Curriculum yang mengintegrasikan antara sains dan teknologi, Al-Quran. Dan itu dibuka di gomba, Kuala Lumpur, IAU, International Islamic University. yang mengkombinasikan antara sains, medis, teknologi, dan Islam. Dan itu yang diadopsi ke seluruh dunia sekarang. Termasuk UIN, termasuk Universitas-Universitas Umum kita. Saya memberikan tausia di UII, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Apa kata Pak Rektor, anak-anak yang hafal Quran 30 juz, silakan datang ke UII, dia siswa pul gratis. Apa arti maknanya? Dia boleh jadi dokter spesialis, tapi dia juga hafal Al-Quran. Enggak-enggak, anak-anak kita terang kepalanya, terang hatinya. Ustaz, berdosa enggak kalau menggunakan kartu kredit dengan bunga 0%? Ada apa enggak? Selama transaksi itu tidak ada tia, tidak ada rish, tipu, tidak ada ghorar, gambling, judi, tidak ada zulm, anyaya, maka dia tidak tergolong dalam transaksi yang diharamkan. Bersih dari rish, tipu, tidak ada ghorar, gambling, judi, ketidakpastian, tidak ada di dalamnya zulm, anyaya, apapun nama transaksi, karena makin berkembangnya zaman, transaksi yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, e-commerce, tidak ada zaman Nabi. Lalu kemudian jual beli online, tidak ada zaman Nabi. Selamat dia dari yang tiga, pasti dapat dipercaya, tidak ada riba, maka dia selamat dari yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memilih Bupati, Wali Kota, Gubernur, DPR Kota, DPR Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden, Wakil Presiden, tidak lepas dari money politik, money duit politik. Ustadz Somad, calon yang kita usung kemarin yang bertakwa kepada Allah yang begini, yang begini, kalah. Kenapa? Karena kita hanya berkata, tolonglah pemimpin yang tadi, tolonglah. Besok pagi, disawir 500 ribu, selesai. One man, one food, satu orang, satu suara. One man, one choice, satu orang, satu pilihan. Tidak ada beda antara suara orang kaya dengan suara orang miskin susah melarat dalam dunia demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Oleh sebab itu, makin banyak orang miskin. Kemiskinan dipelihara karena politisi, politikus busuk pasti akan menjaga kemiskinan karena kemiskinan adalah lumbung padi suara terbesar. Inilah yang membuat Abdul Somad dicekal ceramah di beberapa tempat. Tidak boleh masuk. Kenapa? Dia bicara politik, bicara tentang ekonomi, bicara tentang kepentingan, bicara tentang masalahat ke depan. Sampai hari ini, saya tidak pernah bicara partai. Tidak pernah sebut nama partai. Tidak pernah sebut nama orang. Tidak pernah sebut warna. Tidak pernah sebut lambang. Tidak pernah sebut simbol. Saya hanya bicara umum saja. Tapi orang mengerti. Dia maaf cerdas. Insya Allah. Dia maaf pengajian kita kalau ada yang mau nyogok dia dengan money politik. Ini 200 ribu. Coblos saya nanti ya. Tidak. Karena kami sudah mengerti. Uangnya, ambil uangnya. Jangan coblos orangnya. Gisa. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngasih 500 Pak Ustaz. Boleh nggak? Haram. Kalau 5 juta Pak Ustaz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, ulama tidak sepakat dalam masyarakat. Sekali haram tetap, haram. Money politik. Merusak semuanya. Oleh sebab itu, maka, spirit yang dipakai, semangat membangun ekonomi. Umat. Inilah yang akan menyelamatkan umat ini. Negeri ini menjadi baldatun. Toyibatun. Walaupun. Mudah-mudahan, pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barokah. InsyaAllah. Terima kasih segala perhatian. Mohon-maham segala kehilapan dan kesilapan. Tidak ada gunanya pertemuan selain daripada mendatangkan rahmat dipancing dengan doa. Aminkan doa dari kiai kita. Daya juta ni'malaun sekelompok orang berkumpul. Faya doa ma'aduhun berdoa satu orang. Wa yu aminhum sairhum di aminkan yang lain. Mudah-mudahan kajian ini berubah menjadi amal action di tengah masyarakat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.